Piala Asia U23-2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update sepak bola, membahas mengenai hasil pertandingan Piala Asia U23-2024, Mate Day yang ketiga, update klasemen fase grup dan update tim yang lolos ke babak perempat final, kemudian, update top score serta update jadwal pertandingan selanjutnya. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil Piala Asia U23-2024, Mate Day ketiga, hari Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Timnas Yordania U23, kalah, 1-4, oleh Timnas Indonesia U23. Gol dari Timnas Indonesia U23, dicetak oleh Marcelino Ferdinand, di menit ke-23, lewat titik penalti dan di menit ke-70, dan gol dari Witan Sulaiman, di menit ke-43, serta gol dari Komang Teguh, di menit ke-86. Sedangkan gol dari Yordania U23, dicetak oleh gol bunuh diri dari Justin Hupner, di menit ke-79. Gimana nih, Bung Tawel, masih belum paham juga? Selanjutnya, Timnas Qatar U23, bermain imbang, 0-0, dengan Timnas Australia U23. Berikut, klasemen Piala Asia U23-2024. Berikut, klasemen akhir di grup A, Timnas Qatar U23, di posisi ke-1, dengan 7 poin, posisi ke-2, Timnas Indonesia U23, dengan 6 poin, posisi ke-3, Timnas Australia U23, dengan 2 poin, dan Timnas Yordania U23, dengan 1 poin. Timnas Qatar U23, menjadi juara grup A dan Timnas Indonesia U23, menjadi runner-up grup A, lolos ke babak perempat final, sedangkan Timnas Australia U23 dan Timnas Yordania U23, tersingkir di Piala Asia U23-2024. Berikut, klasemen sementara di grup B, Timnas Korea Selatan U23, di posisi ke-1, dengan 6 poin, posisi ke-2, Timnas Jepang U23, dengan 6 poin, posisi ke-3, Timnas Uni Emirat Arab U23, dengan 0 poin, dan Timnas China U23, dengan 0 poin. Timnas Korea Selatan U23 dan Timnas Jepang U23, lolos ke babak perempat final, sedangkan Timnas Uni Emirat Arab U23, dan Timnas China U23, tersingkir di Piala Asia U23-2024. Berikut, klasemen sementara di grup C, Timnas Arab Saudi U23, di posisi ke-1, dengan 6 poin, posisi ke-2, Timnas Thailand U23, dengan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Irak U23, dengan 3 poin, dan posisi ke-4, Timnas Tajikistan U23, dengan 0 poin. Timnas Arab Saudi U23, menjadi juara grup A dan otomatis lolos ke babak perempat final, sedangkan Timnas Thailand U23 dan Timnas Irak U23, masih mempunyai peluang ke babak perempat final, selanjutnya, Timnas Tajikistan U23, tersingkir di Piala Asia U23-2024. Berikut, klasemen sementara di grup D, Timnas Uzbekistan U23, di posisi ke-1, dengan 6 poin, posisi ke-2, Timnas Vietnam U23, dengan 6 poin, posisi ke-3, Timnas Malaysia U23, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Timnas Kuwait U23, dengan 0 poin. Timnas Uzbekistan dan Timnas Vietnam U23, lolos ke babak perempat final, sedangkan Timnas Malaysia U23 dan Timnas Kuwait U23, tersingkir di Piala Asia U23-2024. Berikut, tim yang lolos ke babak perempat final, Piala Asia U23-2024. 1. Timnas Qatar U23, 2. Timnas Aran Saudi U23, 3. Timnas Korea Selatan U23, 4. Timnas Jepang U23, 5. Timnas Vietnam U23, 6. Timnas Uzbekistan dan 7. Timnas Indonesia. Berikut, bagan perempat final, Piala Asia U23-2024. Timnas Qatar U23 dan Timnas Arab Saudi U23, telah memastikan lolos ke babak perempat final, Timnas Qatar U23, sebagai juara grup A, dan akan menghadapi runner-up di grup B, sedangkan Timnas Arab Saudi U23, sebagai juara grup C, akan menghadapi runner-up di grup D. Kemudian, Timnas Indonesia U23, akan menghadapi juara di grup B. Berikut, top skor Piala Asia U23-2024. Li Yangjun dari Korsel, Aiman Yahya dari Arab Saudi dan Abdullah Radif dari Arab Saudi, menjadi top skor sementara, dengan 3 gol, selanjutnya, Marcelino Ferdinand dari Indonesia, Komang Teguh dari Indonesia, Bui Vihau dari Vietnam dan Rustam Soirov dari Tajikistan, dengan 2 gol. Berikut, Jadwal Pertandingan Piala Asia U23-2024, May Day ke-3, hari Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Jepang U23, melawan Timnas Korea Selatan U23, bertempat di Stadion Jasim bin Hamad. Pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab U23, melawan Timnas China U23, bertempat di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Thailand U23, melawan Timnas Tajikistan U23, bertempat di Stadion Al-Jano'u. Pertandingan antara Timnas Arab Saudi U23, melawan Timnas Irak U23, bertempat di Stadion Internasional Khalifa. Demikian update mengenai hasil pertandingan, May Day ke-3, Piala Asia U23-2024, Babak Fase Group, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.